Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain Your Bizarre Adventure Killer Queen Day 3の爆弾, Bizer Dust Oke, teman-teman, jadi akhirnya Gue main game ini lagi, setelah sekian lama gue pensi, bukan pensi ya, pakum, pakum Berhenti main game ini, jadi sekarang gue akan main game ini lagi Karena ada update-update baru teman-teman ya, sepertinya ya Kebanyakan stand tuh sekarang di rework karena ya masalah copyright kemarin ya Jadi semua yang punya game-game anime tuh pada takut coy Semuanya tuh hampir semua di rework coy, nama-namanya ya Bahkan nama stand-nya pun di rework semua ya Tapi yaudah lah, namanya copyright mau gimana lagi teman-teman ya Daripada ntar kena kayak Shindolev gitu kan, bahaya gitu So, sebenernya sebelum-sebelum ada copyright itu ada update teman-teman ya Yaitu adalah Whitesnack Dimana gue udah punya ini sekarang Whitesnack Tapi sekarang namanya bukan Whitesnack coy Ini namanya sekarang Apa ya, gue lupa coy, bentar kita lihat dulu Namanya White Poison ya White Poison Aduh, ini gue gak naikinnya karena gak berguna ya teman-teman ya Dan di video kali ini, gue pengen nge-evolve si White Poison ini menjadi Seamun ya Karena sekarang udah ada stand baru namanya Seamun Dan kalau kalian baca Jojo, kalian pasti tahu Kalau Seamun itu adalah evolusi dari si Whitesnack ini teman-teman ya Oke, kita langsung aja coba untuk showcase-in si ini Showcase-in si Whitesnack ini atau White Poison ya Kita lihat skill-skillnya dulu apa aja ini Ngapain sih? Dinosaurus, ikutin gue Coba-coba kita lihat ya Skillnya apa aja ya Oke, Spirit Disk Oh, udah pasti ya Spirit Disk dan Memory Disk Ini emang kemampuan-kemampuan yang paling terkenal dari stand si Whitesnack ini ya Kalau di manga-nya juga kayak gitu coy Dimana dia bisa ngambil stand musuh coy Dan dia bisa ngambil memory orang ya Gege gak Jadi dia tuh bisa mengeluarkan kayak CD gitu dari orang Dan CD itu berisikan tuh stand dia Sama dia bisa keluarin disk yang isinya tuh memory-memory orang itu coy Kekuatannya itu aja sih sebenernya ya Sama ini nih Acidic Spew nih Udah ini cuma poisoning-poisoning Ini juga yang atas-atas cuma di-upgrade doang ya Biar lebih lama doang Udah itu doang Selebihnya ini apa? Bruce Fire Nembak pake pistol coy Sama pilot udah Jadi kalau misalnya kita pake nih ya Nih 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 Ini orang lagi pake stand dia nih Kita pake Spirit Disk coy Dimana kita akan ngambil spirit dia atau stand dia ya Let's go, kita coba ya Hmm Gue ambil stand lu Gue ambil stand lu Nah kalau kita ambil stand-nya dia temen-temen Dia gak akan bisa pake stand untuk beberapa waktu Kayaknya sampe ini cooldown-nya abis deh Coba-coba Sampai berapa lama gue pengen tau coy My stand Dia gak bisa pake Gila dia masih belum bisa pake Padahal cooldown Spirit Disk gue udah abis loh Gue bisa Spirit Disk lagi coy Gue bisa Spirit Disk lagi anjur Gila Gila gigi juga sih ini White Snack ya Gigi juga loh Tuh baru bisa pake lagi Ambil lagi Gak boleh pake loh Gak boleh pake Gak boleh pake Dan kalau memory disini Ini dia kan Akan menghilangkan Spek musuh ya Jadi kalau misalnya dia punya Boxing Atau dia misalnya punya Yang bisa pake pedang Atau Apa Steel Ball Ya itu dia gak akan bisa pake coy Itu aja sih gunanya Terus sama Acidic Spew nih Kayak gini nih ya Gue contohin Gedi aja kali ya Eh aku bisa pake lagi Gak boleh Aku ambil Kamu gak boleh pake Acidic Spew kayak gini nih Fuh Lempar racun ya Kayak damage nya minus 16 Minus minus gitu lah Dia damage per second sih Kita gak keliatan ya Jadi keserangan pertama tuh 16 Tapi abis itu dia kena damage per second lagi My stand disabled Of course I'm Whitesnake Kocek Apakah di band juga gitu Kita ngomong-ngomong Bahasa Jojo gitu Oke Apa lagi ya Oh iya Nembak Nembak Tembak Tembak 3 pistol Damage 6 Semua Oke Normal Yuk Tunggu Lo gak boleh pake itu coy Gue boleh pake stand kamu Dah Dah Oke Sekarang gue akan ubah ini Menjadi simun teman-teman Dan gue udah belajar Gimana caranya Yang pertama kan harus mendapatkan Yang namanya Dio Diary Atau Deo Kalau namanya Dio Diary ya Dan itu Dio Diary Itu kalian dapetin Dari nge-spawn ya Nge-spawn di Di tempat-tempat gitu Kalian cari aja ya Dia emang langkah sih Dia emang langkah Nih Nge-spawn Nge-spawn di tempat kayak gini nih Jadi kalian cari-cari aja Dia bisa nge-spawn dari situ Tapi kebetulan Ini gue dikasih sama orang gitu Gue lupas sama naik Depan-depannya ada Kau-kaunya gitu Dia sapi Depannya sapi Nama depannya tuh sapi Gue lupas Siapa ya Kalau misalnya lo Lo ngasih dan lo nonton Tolong komen ya Biar gue pin gitu ya Thank you Dia udah ngasih Dio Diary ke gue Jadi sekarang kita tinggal Kasih aja ke Pucci Pucci itu ada disitu Tuh Tuh Udah keliatan tuh ya Let's go Kita langsung kasih aja ke Pucci Oke Dan harusnya ada quest lagi coy Harusnya ya Harusnya ketika kita kasih Itu dia ada quest lagi Jadi ini bakal makan waktu lama sih Nanti gue skip aja kali ya Gue time erase lah Biar cepet gitu ya Ini Pucci ada disini Nah ini Pucci nih Halo Pucci Aku akan memberimu Deo Diary Greetings Are you a believer? Yes I must fulfill Deo plane Yes Splendid Let us begin I'm ready Buset kita harus ngalahin Seratus Seratus orang guys Oh 30 toks Oke 30 toks Oke lah 30 toks lah 30 toks Oke 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 ini akan gue skip aja temen-temen ya Ini bakal lama banget sih Mungkin bisa setengah jam mungkin ya Wow oke Ini bakal gue skip sih So ya Kita ketemu lagi Kalau udah selesai quest aja temen-temen ya Oke Oke Ini yang terakhir temen-temen Tinggal satu lagi ya Gila lama banget Gue satu jam ada kali Hampir hampir satu jam ya Untuk farming ginian Dan ini laun terakhir gue Vampire Gila vampire Kuat banget Ternyata coy gue belum pernah ngelawan vampir loh Kuat banget Buset dah Sumpah susah banget dikalain Coba-coba Membang Lalu kita AC dikspiu Cepat Kombo Jangan sampe dia ngisep darah gue Sumpah dia kalau udah ngisep darah Susah banget dikalain Kombo lah Kabur habis tuh Kabur Kabur No No Diisep darah gue Ngeselin kan Gila vampir ngeselin banget ya Suga bohong Dari 3 status Padahal loh Mati gak tuh tadi Gak mati lagi Aduh Kalau gak mati sedih banget sih Kalau gak mati sedih banget sih Aduh ilah Dikit lagi tuh Dimana lagi tempatnya tadi tuh Aduh Ini lagi lagi terakhir 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 Bisa nih bisa Oke let's go coy Langsung aja kombo Oh my god Langsung aja kombo 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 Finisher Gila Satu kombo Cuma berkurang segitu darahnya Pukul Pukul Ah kan Kalau dia udah ngisep darah Ngeselin banget sumpah Ah yes Akhirnya Oke Harus abisnya kita langsung bisa ngerubah Langsung ke simun ya Susah banget tuh temen-temen Gak bohong Yang ngelawan vampir terakhir susah Untuk ngelawannya tuh Pertama kali ngelawan yang tuk Tuk biasa Itu 30 Abis itu ngelawan alpat tuk 25 Abis itu ngelawan Apa lagi ya Oh korup polis Korup polis itu ngelawan 20 Lalu yang terakhir itu kalian ngelawan Joby henchman Sekitar 15 Lalu ya itu yang terakhir tadi tuh vampir 10 Ngeselin banget ya sumpah gak bohong Yang vampir sih yang ngeselin sih Yang lainnya sih gampang sih Yang vampirnya makan 10 menit lebih coy Cuman vampir doang Paling cuma 10 loh Udah nih 100 tuh udah Oke Dia ngasih gue apa sekarang Green baby Oke mantap Mantap green baby Let's go Take the green baby Uh Akan mengevolusi Spirit kita atau stand kita ya Uh Dapet green baby Ini dia green baby temen-temen Saatnya kita rubah White snake kita Atau white poison kita Menjadi Sea moon Let's go coy Kita rubah ya Eh bentar gue pastikan dulu Soalnya kalo kalian mau ngerubah Itu kalian harus Mentokin dulu Worthy nya ya Worthy kalian harus mentok coy Mentok gue Worthy udah mentok ya Udah 5 ya Let's go Udah aman Harus udah aman sih Let's go Green baby Guguzagawarudo Buset Iya Merch 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 Let's go Kita liat apa yang terjadi coy Brah Si moon dong Si moon Gigi Let's go Kita liat coy Skill-skillnya apa aja coy Ini nanti Showcase nya nanti temen-temen ya Gue liat skill-skillnya dulu coy Oh namanya gi moon disini Grafitasio Oh ini gila boros banget Ini coy Pilot ya Stand stand range Stand rest Oh surface inversion punch Oh ini gigi banget nih Oke Ini akan gue Oh bisa time stop coy Oh gak maksud itu time stop resistance Oke 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 Precision Precision Upper cut to the moon Gravitational Oh gigi banget nih aja Ulti nya yang mana ya Ini kali ya Upper cut to the moon kali ya Mungkin itu kali ya Ulti nya ya Gak ada lagi Yang akhir-akhir aja Liatin yang akhir-akhir Itu pasti ulti nya coy Pilot ini juga kayak keren nih Surface inversion punch To improve gravitational energy Into a punch That will rip victim into stretch Wah ini gigi sih Oke Jadi itu dia untuk Untuk kita Ngeliat-liat aja ya Ada apa aja yang baru Di your wizard adventure Dan Gue berhasil Mendapatkan si moon Temen-temen ya Sekalian tadi gue ngasih tau kalian tuh Gimana cara dapetin si moon tuh Pertama kalian mesti Dapetin white snack Lalu kalian dapetin Deo diary Deo diary tuh kalian bisa Nemuin aja dari spawn ya Pokoknya nge-spawn aja Kalian cari aja Lalu abis itu kalian Kasih ke si puci tadi ya Di deket dia follow Lalu dia nyuruh kalian Untuk ngebunuh 100 NPC Dimana NPCnya tadi Gue udah kasih tau Kalo kalian belum tau Puter balik aja coy Ke belakang coy ya Lalu yaudah Kalian akan dikasih green baby Kalian pake green baby Untuk nge-evolusiin White snack kalian Atau White poison kalian Temen-temen ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video Kita kali ini Kalian tungguin aja Untuk showcase si moon ini Karena ini gigi banget Akan book Akan gue showcase nanti temen-temen ya Jangan lupa like Jangan lupa pasang Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Supaya celikas nama kemana Dan sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax